Sidang lanjutan korupsi timah 300 triliun rupiah di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 September 2024 harus ditunda. Terdakwa yang diperiksa kali ini adalah Crazy Ridge Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Adapun sidang harus ditunda, lantaran Helena Lim mendadak mengaku tidak enak badan. Helena mengeluh rasakan kram di bagian otot leher, bahkan mengaku kesulitan menggerakan kepala. Helena memohon kepada majelis hakim agar diizinkan tak mengikuti persidangan hari ini. Setelah memberi izin Helena berdiskusi dengan kuasa hukum, hakim pun izinkan Helena tinggalkan persidangan. Hakim pun putuskan sidang Helena Lim kembali dilaksanakan pada Rabu 25 September 2024 pekan depan. Sidang pemeriksaan dilanjutkan dengan terdakwa Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani selaku mantan Direktur Utama PT Timah TBK tahun 2016 hingga 2021, Emil R. Mindra selaku mantan Direktur Keuangan PT Timah TBK periode 2016 hingga 2020, dan N.B. Gunawan selaku Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa. Ada pun Helena Lim bersama suami selebriti Sandra Dewi, yakni Harvey Muis, dianggap terlibat dalam korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Helena didakwa melibatkan bisnis money changersnya, yakni PT Quantum Skyline Exchange. Bisnis ini dipakai Helena untuk menampung uang korupsi timah yang dihasilkan Harvey Muis. Helena dituding menampung uang pengamanan sebesar Rp500 hingga Rp750 USD yang disembunyikan seolah-olah dana CSR. Hingga berita ini juga, Tribune News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!